Halo, selamat datang di channel kami, The House of Formate. Gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam segara urusan-urusannya. Kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Untuk topik kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana kelanjutan cinta segitiga kamu. Oke, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum itu, dikarenakan ini konsepnya general reading, mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian atau bisa jadi tidak ya. Maka dari itu, ambil jika ini resonate saja dengan kehidupan kalian. Sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe channel kami. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video-video terbaru kami. Mari kita mulai ke pembahasannya. Oke. Oke, disini ada kartu The Lovers ya. Oke, disini terlihat bahwa kamu sudah lama jatuh cinta dengan dia ya. Terlihat dia adalah orang yang bisa membuat kamu merasa hidup, bahagia, dan penuh harapan di kehidupan kamu. Kamu merasa dia adalah jodoh kamu, pasangan sejati kamu, dan belahan jiwa kamu ya. Tapi, mungkin ada satu masalah besar disini. Dia sudah memiliki pasangan dengan orang lain. Oke, untuk di kartu selanjutnya, Two of Cups. Oke, disini terlihat bahwa kamu dan dia sering bertemu secara diam-diam. Kamu merasakan adanya ikatan batin yang kuat antara kalian berdua ini. Kamu merasa dia juga mencintai kamu, dan kamu pun sebaliknya, kamu mencintainya. Dia selalu mengatakan bahwa dia akan meninggalkan pasangannya untuk bersama kamu. Di kartu selanjutnya, The Hanged Man. Disini terlihat bahwa sampai sekarang ini, dia belum mendapati janjinya nih. Kamu terus menunggu dan bersabar terus. Kamu merasa tidak bisa meninggalkannya karena kamu terlalu mencintainya ya. Kamu rela mengorbankan apa saja, mengorbankan segalanya demi dia. Kamu merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya ini. Di kartu selanjutnya ada Seven of Swords. Disini akhir-akhir ini kamu mungkin merasa atau mulai merasakan ada yang aneh dengan dirinya ya. Dia semakin jarang menghubungi kamu atau menemui kamu. Dia selalu punya alasan untuk menunda-nunda atau membatalkan rencana kalian ini. Kamu terlihat curiga jika dia sedang menyembunyikan sesuatu dari kamu. Oke, untuk di kartu selanjutnya, Three of Swords. Ada perasaan menyesal atau sakit hati ya disini. Kamu terlihat bahwa akhirnya akan mengetahui kebenarannya. Dia tidak pernah berniat untuk meninggalkan pasangannya ya. Dia hanya ingin memanfaatkanmu saja untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisiknya saja. Dia telah berbohong dan mengekhianati kamu sejak awal. Oke, kamu merasa hati kamu hancur berkeping-keping disini. Dilihat bahwa kamu mulai sakit hati ya. Oke, untuk di kartu selanjutnya. Dilihat bahwa kamu merasa tertekan dan tertindas oleh situasi ini ya. Kamu tidak tahu harus bagaimana lagi. Kamu merasa tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini ya. Kamu merasa hidup kamu menjadi berat dan lebih sulit ya. Disini terlihat bahwa kamu menanggung beban ya. Beban banyak ya. Oke, untuk kartu selanjutnya. Disini terlihat bahwa kamu merasa sendirian dan mulai terisolasi ya. Kamu tidak punya teman atau keluarga yang bisa kamu ceritakan tentang masalah kamu ini. Kamu takut mereka akan menghakimi kamu atau menyalahkan kamu ya. Kamu merasa tidak ada yang peduli atau mengerti dengan perasaan kamu saat ini. Oke, untuk kartu selanjutnya. Di tower. Disini terlihat kalau bisa ya. Kalau bisa kamu lebih hati-hati dalam komunikasi dengannya ya. Kamu tidak akan menyangka kemungkinan bahwa rahasia kalian akan terbongkar ya. Saat itu terjadi, kamu akan kaget dan panik ketika pasangan sahnya menemukan bukti-bukti hubungan kalian ini. Terlihat bahwa pasangannya juga atau pasangan sahnya mungkin akan mengamuk dan menyerang kamu sebagai orang ketiga yang merusak rumah tangganya ya. Kamu mungkin akan merasa bersalah dan ketakutan ya. Kamu merasa bahwa jalan ini itu sebenarnya tidak benar ya. Oke, untuk kartu selanjutnya. Disini terlihat bahwa kamu mungkin akan merasa terkejut dan takut ya. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi, ternyata ini tuh adalah awal dari perubahan besar dalam kehidupan kamu. Kamu akhirnya menyadari bahwa kamu tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Kamu harus melepaskan dan merelakan dia ya. Dan mencari kebahagiaan kamu sendiri. Kamu fokus dengan diri kamu sendiri dan lebih menghargai diri kamu sendiri. Oke, untuk di kartu selanjutnya. The Word. Di sini, kamu akan diantar oleh semesta untuk mengakhiri hubungan kalian. Kamu merasa sedih dan sakit hati itu wajar. Tapi, kamu juga bakal merasa lega dan lebih bebas lagi. Kamu menyadari bahwa kamu telah menutup diri dari dunia ini selama ini. Kamu mulai membuka hati untuk mengulai hal-hal baru dan hal-hal yang lebih menarik lagi. Kamu mulai mengejar impian kamu dan mengejar tujuan kamu. Kamu merasa hidup ini jauh lebih lengkap dan lebih bermakna saat ini ya. Saat itu terjadi, hidupmu akan jauh lebih membaik dari sebelum-sebelumnya. Perlu diingat, kamu akan tetap bisa mendapatkan cinta yang lebih baik daripada dia saat ini. Oke, untuk kesimpulannya, untuk kesimpulan dari tebaran kartu ini, hubungan cinta segitiga yang kamu jalani selama ini ternyata tidak membawa kebahagiaan. Tapi, hanya membawa kesengsaraan bagi kehidupan kamu. Kamu telah dibohongi dan dihanati oleh orang yang kamu cintai. Kamu harus menghadapi konsekuensi dari penerbuatan yang salah ini ya. Tapi, kamu juga bakal mendapatkan pelajaran berharga dari pengalaman ini ya. Kamu belajar banyak untuk mencintai dirimu sendiri dan lebih menghargai kehidupan kamu. Kamu belajar untuk melepaskan yang tidak baik dan mencari yang terbaik untuk dirimu, oke? Kamu bisa belajar untuk menyelesaikan masalah kamu dengan bijak dan lebih berani lagi. Oke, untuk energi ini dihususkan untuk Gemini, Cancer, Pisces, Aquarius, Libra, dan Taurus, oke? Untuk yang Gemini, nih, hati-hati. Oke, itulah hasil dari General Reading kali ini. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel kami, Host Overmeet. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian dapat update video-video terbaru kami. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!